Oke, selamat sore semuanya. Sekarang saya berada di Taman Kota. Di kota saya di Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Dan sekarang saya berada di Tugu. Ini adalah monumen tempat orang-orang sitar sini buat menghabiskan waktu atau hangout di sore hari. Biasanya ramai ini di hari Sabtu atau Minggu. Nah, pada sore hari ini, saya akan bereksperimen pikiran manusia tentang kemungkinan-kemungkinan orang yang bisa membaca pikiran, menerang masa depan, dan sebagainya. Dan kita akan coba, ikuti saya. Saya akan cari pengunjung di sebelah sana. Ikuti saya. Kita cari pengunjungnya dari sebelah sana. Kebetulan di situ ada dua orang. Kita coba. Boleh ingin tahu aku sebentar? Saya lagi bikin konten YouTube tentang kemungkinan orang bisa menerang masa depan atau membaca pikiran belah. Gak ngapa-ngapain kok. Tenang aja sambil makan juga gak apa-apa. Ini namanya kakak siapa? Apri. Apri yang ini? Saya Dery. Dery, oke. Pastel dari Nangapino? Kalau saya terikalteng. Terikalteng? Saya Batang Tarang. Batang Tarang di daerah sana? Iya. Kamu kating sebelah sana? Iya. Kating di mana? Di kampung. Di Tumpang Kukurai sih. Oh, ada tumbang-tumbangnya gak ada? Ada. Ada tumbangnya. Ada tumbang Kukurai, tapi saya tinggalnya di Tumpang. Oh, iya. Oke, baik. Gak, percaya gak kalau dengan orang yang bisa baca pikiran? Saya sih. Bisa dikatakan. Tapi TV50 ya? Tapi percaya dan dukungan? Iya. Kakak? Kita coba kemungkinan orang bisa membaca pikiran. Nah, di sini, pada tahun 1970-an, pemerintah Amerika pernah membayar orang buat meneliti tentang kemungkinan orang bisa membaca pikiran. Mereka menggunakan kartu-kartu seperti ini. Nah, ini kan yang tampang dicerna oleh pikiran manusia. Ada bintang, matahari, yang sudah pernah dilihat sehari-hari. Benar gak gak? Oke, saya dengan kakak aja. Dari kalping ya? Ya, dulu. Oke, kak. Saya ajak-ajak dulu. Nanti kakak pilih satu. Tapi gak usah dilihat dulu ya. Udah hampir, tetap di dada. Oke? Nah, hampir satu, kak. Yang manapun, udah itu, tetap di dada. Oke. Gak usah dilihat dulu ya. Tetap di dada. Nanti kalau saya balikkan badan, kakak ngintip seperti ini. Kakak ngintip sekarang. Ini kata kamu apa? Oke, sudah? Sudah dibilang ya? Iya. Oke, saya letakkan. Nah, saya gak tahu apa yang kakak ambil. Kakak pikirkan saja. Pertanyaan saya sederhana. Kakak pernah lihat barang itu? Pernah. Oke. Sekarang pikirkan, besar barangnya benar, kak? Besar, kan, barangnya? Kalau nyata, kalau nyata itu besar. Oke. Nah, sekarang gini. Kakak tinggal di kalping. Dan saya gak pernah ketemu kakak. Boleh kakak pikirkan suasana di kalping sama kakak? Pikirkan saja suasananya. Gak usah dibilang ya. Rumah kakak dekat sungai? Gak jauh dari sungai. Sungai kecil. Di serda kiri itu, kalau di serda kiri itu sungai. Benar? Iya. Iya, benar. Ada hijaunya. Ada pohon. Di sebelah rumah kakak ada pohon rambutan? Ada. Ada pohon rambutan, benar ya. Oke, benar. Oke, saya lihat. Kakak, tiga bersaudara. Iya. Tiga bersaudara, benar. Kita gak pernah ketemu ya. Sekarang tinggikan benda-bendanya, kakak. Benda yang kakak pikirkan adalah, kalau saya bilang, rumah, benar? Iya, benar. Iya, benar. Oke, kak. Saya kasih bonus.